Intro Makamah Konstitusi memutuskan permohonan yang diajukan oleh H.I. Muhammad Gilad Wartabone dan Samsir Jafar Kiai tidak dapat diterima. Putusan perkara nomor 63 tahun 2021 dibacakan oleh Ketua M.K. Anwar Osman dalam sidang yang dikelar pada Senin 15 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arifidayat M.K. berpendapat bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran karena termohon secara sengaja membiarkan H.H.M.POU yang sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Bonebulango kembali menjadi pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bonebulango tahun 2020. Namun setelah dilakukan pembuktian M.K. berpendapat terkait syarat belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan oleh karenanya menurut M.K. dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam sidang pendahuluan bahwa pemohon menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Bonebulango harus dinyatakan tidak sah dan batal. Penghitungan dilaksanakan tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Bonebulango. Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.